Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate stadion utama Sumatera Barat Sumatera Barat atau Sumber merupakan suatu provinsi di Indonesia yang berada di ibu kota Padang Provinsi ini juga punya stadion terbesar dan mewah yakni stadion utama Sumatera Barat Stadion utama Sumatera Barat ini bisa digunakan sebagai stadion olimpik, stadion akuatik, stadion thames, dan stadion sepak bola Intro Direncanakan, stadion utama Sumatera Barat yang telah menang investasi pembangunan sebesar Rp130 miliar ini Stadion utama Sumber berlokasi di negara Sikabu, Padang, Pariyaman, Provinsi Sumatera Barat Stadion ini berjarak kurang lebih 38 km sekitar 1 jam dari kota Padang Pembangunan stadion Sumber ini dilihat mendalam biaya sekitar Rp100 miliar Namun sampai saat ini pembangunan belum juga rampun Pembangunan stadion Sumber dimulai sejak tahun 2018 yang dikelola secara bertahap Stadion ini terakhir digunakan untuk kegiatan pertengahan tahun 2022 lalu Sebelumnya, stadion utama Sumber sudah menyelesaikan pembangunan di tahap ketujuh Terdiri dari penyelesaian arah tribun timur selatan dan utara Selain itu, juga dilengkapi dengan pengelolaan fasilitas toilet berbentuk landscape dan taman penanaman rumput gajah mini Terletak di pinggir lapangan tribun barat Lalu konstruksi bawatan yang berfungsi untuk menampung kebutuhan air bersih dari alat sprinkler yang penyiram rumput lapangan Nantinya, untuk tahap selanjutnya, tahap ke-8 akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang Tahap ke-8 ini meliputi pembangunan atap tribun timur selatan dan bagian utara Selain itu, penyelesaian konstruksi tribun Di mana tribun ini belum menyelesaikan konstruksinya salah satunya pemasangan single seat Selain itu, konstruksi yang belum selesai yakni lintasan atletik Di mana lintas atletiknya masih berupa tanah Nantinya akan dibuat sesuai dengan standar internasional Dan tak lupa juga penambahan sistem pencahayaan pada area stadion Di mana saat ini sistem pencahayaan masih terpasang pada sisi tribun barat Diharapkan setelah progres pembangunannya rampun Stadum ini diharapkan dapat menampung hingga dengan 45.000 penonton Diharapkan setelah Diharapkan setelah Kita doakan, semoga progres pembangunan standar utama Sumatera Barat ini berjalan dengan lancar Dan sesuai harapan kita bersama Sehingga nantinya standar ini bisa digunakan oleh klub Sememparang Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton